Intro Dalam beberapa pekan terakhir, PSSI dan Erick Thohir menyatakan jika mereka masih akan menaturalisasi pemain. Batkayung bersambut, kini mulai muncul beberapa pemain yang dikabarkan bakal menjadi naturalisasi berikutnya. Pemain yang dimaksud adalah Nathan Choon dan Jay Itzes. Namun baru-baru ini ada satu pemain yang diperkirakan juga akan dinaturalisasi. Pemain itu adalah Michel Van Rooyen, pemain yang saat ini merumput di Liga Spanyol. Lantas seperti apa kemampuan Van Rooyen? Berikut ini adalah jawabannya. Langkah Sinteong dan PSSI dengan menaturalisasi pemain kini mulai membuahkan hasil. Dimana pemain tersebut langsung memberikan efek yang sangat positif dalam permainan Timnas Indonesia. Selain dalam permainan, pemain naturalisasi juga memberikan pengaruh kepada pemain lokal. Karena pemain lokal mau tak mau harus bekerja keras agar posisinya di skuad Timnas tidak digusur. Sehingga kini kekuatan Indonesia adalah gabungan pemain naturalisasi dan pemain lokal. Gabungan yang membuat Indonesia kini berpeluang untuk memberikan kejutan di Asia maupun dunia. Dengan hasil seperti itu, maka PSSI berencana untuk menaturalisasi pemain lagi. Namun mereka juga harus berkoordinasi dengan Sinteong selaku pelatih kepala. Apakah pemain itu bakal cocok dalam skema permainan atau tidak? Sinteong akhirnya setuju. Namun ia memiliki syarat, jika pemain yang dinaturalisasi harus ada keturunan Indonesia. Karena dengan begitu, pemain tersebut pasti akan bermain sepenuh hati membela tanah leluhurnya. Kini, mengerut kabar yang terbaru, ada satu nama yang menyatakan keinginannya untuk membela Timnas. Nama ini maksud adalah Michel van Rooyen, pemain keturunan Maluku yang lahir di Belanda. Pemain berusia 24 tahun tersebut sudah memberikan kode saat dirinya meripos sebuah akun fanbase Timnas di akun Instagramnya. Repos itu adalah video tentang Rooyen yang dikabarkan akan dinaturalisasi oleh Indonesia. Berposisi gelandang serak Berdasarkan transfer mark, ada tiga posisi yang bisa dimainkan oleh van Rooyen. Posisi itu adalah gelandang, winger kanan, dan back kiri. Namun dalam prakteknya, Rooyen lebih sering bermain sebagai gelandang. Maka, jika bergabung dengan Timnas, Rooyen akan menjadi duet yang sempurna bagi Mark Klok. Rooyen juga bisa berpindah posisi sebagai gelandang serang. Posisi yang saat ini sangat dibutuhkan Timnas. Saat bermain di posisi itulah, ia cukup sering mencetak gol. Satu agen dengan pati nama Dalam akun Instagramnya, van Rooyen mencantumkan Prime Eleven. Itu adalah agen yang saat ini menaungi dirinya. Uniknya, agen tersebut juga membawahi pemain Timnas lainnya, seperti Shine Patinama. Maka, jika van Rooyen akan dinaturalisasi, harusnya prosesnya bisa lancar. Karena masih berada satu agen dengan pemain Timnas. Bermain di Divisi 4 Liga Spanyol Malang melintang di Liga Belanda, van Rooyen akhirnya memutuskan untuk pindah ke Liga Spanyol musim ini. Tim yang dia bela adalah Ciudad Real. Tim yang saat ini berkompetisi di Divisi 4 Liga Spanyol. Bersama tim tersebut, van Rooyen selalu menjadi pilihan utama dan sudah memainkan tujuh pertandingan di musim ini. Pilihan yang tepat pastinya, karena demi mengembangkan karir yang lebih baik lagi. Membuat Indonesia Semakin Kuat Jika van Rooyen bergabung dengan Timnas, maka bisa saja kekuatan Indonesia bisa semakin kuat. Dengan begitu, kita seharusnya semakin percaya diri saat Indonesia menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang maupun Iran. Indonesia juga harus semakin percaya diri saat menghadapi tantangan dari negara ASEAN seperti Thailand maupun Vietnam. Jadi telah visi dari van Rooyen, pemain keturunan yang dikabarkan bakal dinaturalisasi oleh Indonesia. Ciao!